Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dua kata pendek yang dibaca dalam sujud Hajat apapun akan mudah terkabul Berikut ini adalah dua kata pendek yang dibaca dalam sujud Sehingga hajat apapun akan mudah terkabul Bahwa sujud sendiri adalah salah satu gerakan salat Dimana yang juga disebut waktu dimana kita sangat dekat dengan Allah SWT Rasulullah SAW menganjurkan memperbanyak berdoa dalam sujud Karena termasuk waktu mustajab atau waktu dimana doa dan hajat kita Mudah dikabulkan Allah SWT Doa apa saja boleh kita baca saat kita sedang sujud Dan lebih ahdal dilantunkan dengan bahasa Arab Terkecuali kita tidak hafal berdoa dengan bahasa Arab Maka boleh mengartikannya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang diucapkan di dalam hati Ada sebuah kalimat doa yang cukup pendek yang pernah dan selalu dibaca Rasulullah SAW Kalimat doa ini hanya terdiri dari dua kata tetapi berpotensi mustajabnya Mudah terkabulkannya doa-doanya Kata yang pertama adalah Yang artinya wahai sat yang maha hidup Sedangkan yang kedua adalah Yang artinya wahai sat yang maha berdiri sendiri Doa ini adalah doa munajat yang selalu dibaca Rasulullah SAW saat ada masalah yang cukup genting Ada kesulitan yang menghimpit Rasulullah selalu mengulang doa pendek ini dalam sujud Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Saat terjadi perang badar Rasulullah SAW sujud dan terus mengulang-ulang Ya hayu ya koyum Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Riwayat Imam Al-Hakim bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Talib yang berkisah Pada saat terjadinya perang badar Aku ikut berperang Lalu aku menyempatkan untuk menengok Rasulullah SAW Apa yang beliau lakukan tuturnya Aku melihat Rasulullah SAW Sedang sujud dan bermunajat dengan membaca Ya hayu ya koyum Tanpa ada tambahan yang lain Aku kembali ikut berperang Lalu kembali menengok Rasulullah Ujarnya Beliau masih tetap sujud dan bermunajat Dengan membaca Ya hayu ya koyum Aku lanjutkan kembali ikut berperang Waktu kemudian aku kembali menengok Rasulullah Beliau masih tetap sujud dan bermunajat Dengan membaca Ya hayu ya koyum Ucapnya Dan beliau tidak pernah beranjak dari sujud beliau Dan berdoa dengan menyebut Ya hayu ya koyum Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan Kepada kaum muslimin Katanya Bila kita pun membacanya doa tersebut Dalam sujud Maka insyaallah Hajat yang kita minta akan dikabulkan Allah SWT Terima kasih sudah mengunjungi Barokas Channel Kalian boleh membagikan video ini Ke teman-teman kalian Karena berbagi itu suatu kebaikan Dan dapat pahala juga kan Dan jangan lupa subscribe channel ini Disini saya doakan Kita semua akan menjadi penghuni surga Amin Wassalam Assalamualaikum